selamat menikmati oke kita sekarang pada kuliah online yang kedua tentang post of care terima kasih buat PPDS yang menyempatkan untuk join dan terima kasih sudah ditemenin di backup oleh para senior disini ada dokter Reza dan dokter Tirawati baik jadi kita sudah mengenal ada tiga domain dalam kaitan FES domain pertama adalah domain pre-operatif domain kedua adalah domain operatif dan domain ketiga adalah domain post-operatif tiga domain ini memang untuk istilah yang bersifat internal karena mungkin di buku-buku tidak didapati ini jadi mohon maaf kalau ternyata di kemudian hari penggunaan tiga domain ini tidak tepat domain pre-operatif itu bagaimana kita mengidentifikasi kasus-kasus terutama disini RSK bagaimana kita memiliki kemampuan melakukan MMT sekarang istilahnya bukan MMT tapi AMT appropriate medical treatment sesuai statement EPOS 2020 kemudian bagaimana kita bisa menguasai pembacaan CT scan itu domain-domain pre-operatif dan mungkin masih ada aspek lain yang kedua adalah domain operatif itu bagaimana kita menyiapkan peri-operatif peri-operatif kita menyiapkan operasi itu kemudian kita menyiapkan teater setting jadi pada saat di kamar operasi termasuk patient positioning dan segala macam kemudian immediate post-operatif immediate post-operatif itu bagaimana kita memberikan advice kepada pasien setelah operasi dan medicamentosa pasca operasi itu masuk di domain kedua operatif kemudian domain ketiga post-operatif domain ketiga post-operatif ini merupakan hal yang tidak boleh kita pisahkan dalam kaitan FES itu sendiri untuk mendapatkan hasil atau outcome operasi yang baik tentunya post-operatif care ini sangat berpengaruh sangat-sangat berpengaruh dan perlu diingat walaupun FES itu merupakan minimal invasif tapi tetap ada kerusakan mukosa yang harus kita rawat yang harus kita apa istilahnya kita dampingi sampai dia mencapai penyembuhan mukosa yang baik ini adalah serial post-op video clip kebetulan ini kasusnya full host dan terdokumentasi baik mulai dari awal kontrol dan sampai bulan ketiga kita lihat pada minggu pertama ya sekitar 4 hari ini kita melihat banyak blood clot ya dan bercampur vibrin disini yang harus kita bersihkan disini kita mengenal adanya heart crush dan loose crush heart crush loose crush itu krusta-krusta yang mudah kita angkat dan heart crush itu krusta yang masih melekat kuat loose crush kita angkat heart crush kita tinggalkan untuk kontrol pada saat berikutnya ini kontrol pada hari ketujuh jadi masih di minggu pertama tapi sudah kontrol yang kedua kita lihat disini pada hari ketujuh cease formation sudah tampak nanti apa hubungannya nanti kita lihat dan sebagian dari heart crush yang pada saat kontrol pertama belum bisa kita angkat kita angkat pada kontrol-kontrol berikutnya kalau kita angkat paksa heart crush itu maka akan meninggulkan ruka baru dan ruka baru ini tentu akan memperpanjang penyembuhan ruka secara keseluruhan kemudian yang berikutnya ini loncat ini tiga minggu kita sudah melihat bahwa lapangan operasi sudah begitu terang-benderang tetapi kita masih melihat adanya keradangan-keradangan pada mukosa yang menunjukkan bahwa proses penyembuhan masih berjalan cease formation juga masih tampak tentunya di antara tujuh hari dan di antara satu minggu dengan tiga minggu ada minggu kedua yang mungkin berada di antara keduanya ini kondisinya kemudian pada dua bulan pada kedua bulan kita lihat bahwa kondisinya semakin mendekati mukosa yang sehat tetapi kalau kita cermati sebetulnya masih ada daerah-daerah yang merah yang menunjukkan bahwa proses penyembuhan di sana belum begitu tuntas ini sekedar info bahwa ini adalah artery atmoid anterior ini supraorbital recess dan ini sinus frontal ditandai adanya posterior table dan ini pada bulan ketiga pada bulan ketiga ternyata kondisinya boleh dikatakan sudah kembali normal ini sinus finuit etmoid cavity semua terbuka dan kita anggap dalam kondisi seperti ini wound healing proses sudah bisa kita anggap selesai apakah sudah tuntas? menurut profesor Moriyama tuntas itu sekitar 6 bulan jadi ini masih ada merah-merah jadi bagaimanapun sebetulnya 3 bulan ini bukan berarti 100% tercapai penyembuhan tapi sudah kita bisa anggap sembuh dan bisa kita tinggalkan sekali lagi bahwa fes tetap akan meninggalkan luka dan luka itu harus kita adampingi agar terjadi penyembuhan primer terjadi epitalisasi yang baik kita hindarkan jaringan-jaringan inferior seperti terbentuknya granulasi terbentuknya jaringan fibrotik yang berlebihan yang tidak kita harapkan dalam hal healing proses kita mengenal 3 fase yang 3 fase ini akan saling bertumpang tindih yang pertama adalah fase hemostatik fase hemostatik ini kira-kira within hours dalam jam-jam pertama kemudian mungkin satu hari masih ada kemudian faktor inflamasi ini within days jadi pada hari-hari pertama luka itu maka terjadi proses inflamasi dan pada minggu dan bulan akan timbul tissue formation mulai timbul regenerasi apa yang berfungsi untuk regenerasi pada epitel ini adalah sel-sel basal sel-sel basal ini merupakan stem selnya epitel jadi dia dapat berdiferensiasi menjadi sel-sel lain yang dibutuhkan ada 4 sel disini nah ini menunjukkan bahwa proses yang sudah kita sebutkan tadi bukan proses yang estafet bukan tapi proses yang bertumpang tindih hal ini juga karena mungkin pada satu titik masih terjadi fase koagulasi tetapi di titik lain sudah terjadi inflamasi proses dan yang lain tissue formation dan tissue maturation jadi semua proses ini bertumpang tindih secara endoscopic view apa yang kita lihat pada video klip tadi itu bahwa pada hari-hari pertama pada minggu pertama kita akan menjumpai dominasinya adalah blood crusting bekuan darah bekuan darah ini akan menghasilkan loose crust dan heart crush dominasinya seperti itu kemudian pada tahap selanjutnya banyak kita jumpai cease formation nah ini terjadi pada kondisi obstructive limb edim sampai 30 hari tapi bisa lebih jadi patokan-patokan hari patokan-patokan waktu disini tidak bisa, tidak boleh kita pegang secara kaku nah kalau kita menyumpai cease formation apakah kita biarkan atau kita pecah umumnya cease formation itu akan hilang dengan sendirinya cease formation yang hebat yang banyak menunjukkan bahwa perlukaan operasi kita cukup luas semakin luas perlukaan operasi maka risiko obstructive limb edimnya semakin hebat juga dan kalau cease formation itu menutupi mengganggu ventilasi maka bisa kita pecahkan tetapi nanti kalau memecahkan cease formation tidak perlu terlalu agresif jangan sampai melukai mukosa sekitar nanti akan tercipta luka baru dan penyembuhan tidak kunjung selesai kemudian pada bulan-bulan berikutnya sampai 3 bulan mulai timbul mesensimal growth ini bagian dari jaringan diprosis juga walaupun ada pembagian lagi scarification after 3 months tapi sebetulnya ini sudah jaringan-jaringan diprosis yang berperan nah ini tadi sama ya ini di minggu pertama tampak blood crusting ini minggu setelah dibersihkan ini tampak cease formation mulai terbentuk dan kalau kita amati disini ini ada medialisasi medialisasi konkamedia ke septum dijahitkan namanya retinger tapi jangan bingung kalau ini disebut juga bulgarisasi saya diingatkan oleh dokter saya bahwa bulgarisasi itu bukan dijahit tapi bulgarisasi itu merupakan kontrol sinegia jadi konkamedia di area di sisi lateral dan mungkosa septum yang berhadapan dibuat luka disitu dan didekatkan supaya sengaja dibuat sinegia tujuannya apa supaya konkamedia tidak bergerak menuju lateral yang akan menyempitkan daerah miatus medius tetapi di antara teknik medialisasi itu teknik retinger teknik menjahit ini yang paling ampuh selain itu di luar negeri kita menggunakan propel sinus implant yang seperti jaring dipasangkan di sini jangkar yang akan melepaskan memetason buruat selama 30 hari tapi di Singapur tidak tersedia apalagi di tempat kita ini pos operatif minggu ketiga tetap kita lihat bersih sih lukanya bersih sudah terang benderang tapi kita lihat masih ada cis formation dan ini juga harus diwaspadai bentuk kuning seperti ini ini bisa merupakan vibrin yang harus kita angkat kalau berada dalam area yang luas seperti ini vibrin pun kalau terlewat walaupun tidak betul ya kalau terlewat masih tidak membahayakan tapi kalau vibrinnya itu berada di area yang berdekatan maka vibrin ini merupakan jembatan untuk timbulnya sinekia atau penutupan ruang etmoid block jadi kita dalam melakukan post operatif care harus mengamati berbagai aspek ya vibrin harus diangkat kalau kesulitan kita lihat ruangnya terbuka lebar enggak kalau lebar kemungkinan vibrin ini walaupun harus kita tinggal pun sebetulnya tidak terlalu mengkhawatirkan ini kan cukup lebar nah ini cis formation pada minggu ketiga cis formation ini cukup mengganggu area frontal recess dan ini bisa kita pecahkan nah di mana kita pecahkan cis formation cis formation kita pecahkan pada puncak-puncaknya jauhilah alat kita pecahkan misalnya dengan cutting atau dengan break sleigh jauhkan alat tersebut dari tepian-tepian yang berdekatan dengan mukosa nanti mukosanya terluka kembali dan penyembuhan luka jadi memanjang kembali jadi hanya di pecah pada puncak-puncaknya dan jangan kaget kadang cis formation tidak berdiri sendiri tapi dia dipecah kok tidak hancur semua tidak collapse mungkin sebagian ada polypoid formation di dalamnya jadi bisa cis formation bisa polypoid formation kemudian kita juga bisa menjumpai sinekia sinekia ini bisa muncul pada minggu pertama pada saat kontrol yang pertama bagaimana sikap kita terhadap sinekia kita harus menimbang betul apakah sinekia ini patut kita lepas atau tidak yang pertama kalau sinekia ini bisa kita angkat dan kemungkinan untuk timbul sinekia kembali kecil ya kita kita angkat kita bebaskan tapi kalau ini berada di area yang sempit maka sinekia itu tidak ada gunanya kita lepas kalau kita lepas mungkin dalam tiga hari dia akan nempel kembali dan tidak bisa selama dalam kondisi begitu kita lihat apakah sinekia ini mengganggu atau tidak kalau tidak mengganggu tidak ada resirkulasi di area sini tidak menutup ventilasi pasien juga tidak ada keluhan maka sinekianya biarkan saja karena percuma kita lepas akan timbul kembali kalau kita lepas timbul kembali kemudian itu juga menimbulkan gangguan pada pasien bagaimana dengan terpaksa bahwa sinekia ini harus kita rilis di kamar operasi kecuali kita punya propel sinus implant seperti itu bisa kalau tidak naik di kamar operasi kita medialisasi ini gongga medianya ini kita lepaskan nah ini kalau bulan ketiga kita melihat ini axillary flap kita melihat bahwa sinus frontal terbuka kalau sudah bulan ketiga terbuka kita baru bisa tenang jadi untuk sinus frontal untuk etmoid cavity kalau tiga bulan terbuka walaupun terbukanya kecil mungkin tiga mili empat mili itu kita sudah puas karena insyaallah sudah tidak menutup kembali tetapi kalau kita melihat post of care frontal etmoid cavity belum tiga bulan masih sebulan terbuka itu kita belum puas dalam perjalanannya bisa menyempit coba diamati ini area ostium sinus frontal sekali lagi istilah ostium sinus frontal itu mulai ditinggalkan sebetulnya ini kalau kita lihat ini ada web sudah web ini merupakan jaringan fibrosis yang dia berusaha untuk bergerak terus dan akhirnya berpotensi untuk menimbulkan stenosis dari ostium kalau ada web seperti ini kita harus hati-hati web ini jangan dilukai kalau dilukai percuma dia nanti akan timbul kembali nah biasanya walaupun dalam panduannya tidak terlalu kuat saya akan menggunakan steroid sistemik dalam hal ini oral oral steroid untuk menghadang supaya terbentuknya fibrosis ini tidak berkembang terus biasanya kita gunakan yang sharp acting atau intermediate acting tapi cenderung sharp acting prednisone yang paling murah atau methylprednisolon jadi ini walaupun itu sebetulnya tidak terlalu direkomendasikan karena peruntukannya dipasarkan ini seperti ini nah tujuan dari post-op care itu jadi yang pertama tujuannya adalah untuk menekan inflamasi kalau infeksi ini sebetulnya tidak terlalu dominan tapi dominasinya adalah menekan inflamasi kedua memperbaiki keluhan pasien jadi keluhan pasien post-op entah itu banyak ingus entah itu buntu hidungnya karena crusting maka itu kita perbaiki dengan post-op care ini kadang juga karena tertutup crusting tadi bisa timbul nyeri kepala karena tertutupnya ventilasi kemudian kemudian nah kalau mempromote early return of ciliary function jadi sebetulnya apa sih yang menjadikan sistem muku ciliary clearance baik muku ciliary clearance baik itu jika muku ciliary transport kembali normal kalau muku ciliary clearance baik muku ciliary transport baik maka apa namanya keradangan pada muku ciliary itu lambat laun juga akan berkurang risiko-risiko infeksi akibat stagnansi muku ciliary juga akan diperkecil dan pada akhirnya nanti muku ciliary sembuh muku ciliary sembuh itu ciliary function berfungsi kembali kemudian juga mencegah komplikasi terutama komplikasi yang berkaitan dengan osteoblock atau stenosis atau cavity block etmoid cavity block seperti itu sinegia dan sebagainya dan akhirnya turut meminimalisir terjadinya atau indikasi operasi revisi walaupun operasi revisi itu tidak semata-mata karena maksudnya gini walaupun post-op care ini yang bagus tidak mungkin tidak berkaitan dengan perlunya suatu kasus itu dilakukan revisi surgery atau tidak nanti revisi surgery kita tengok di belakang ini tidak melulu berkaitan dengan post-operative care nah dalam hal post-operative care kita akan mempelajari beberapa hal ya post-operative care itu apa ya jangan sampai nanti kalau peserta didik ya para PPDS post-operative care ini berada di ranahnya rinologi 1 maka ini manfaatkan baik-baik jangan sampai kita sebagai tukang saja tanpa mengetahui apa sebetulnya yang bisa diambil dari post-operative care itu yang pertama kita belajar ya kita belajar melakukan office debridement tidak mudah ini bukan sesuatu yang simple ya bagi yang sudah terbiasa ya ini simple banget ya bagi yang belum terbiasa maka office debridement ini bukan hal yang simple ya pertama office debridement itu harus ada tuntutan tuntutan skill di situ ya manuver-manuver yang indah ya yang memperkecil risiko perlukaan dan office debridement tetap harus didasari ilmu atau pemahaman wound healing proses ya walaupun saya sendiri juga pemahaman sampai sedalam wound healing proses juga tidak dalam-dalam amat kemudian yang kedua adalah mampu memberikan medication yang proper yang sesuai ya jadi walaupun nanti kenyataannya sebagian besar dari kalian dari PPDS melihat adanya INS NSI ya INS untuk intranasal steroid dan NSI untuk nasal selain irrigation tapi itu jangan artinya jangan ditulis tanpa pemahaman kenapa kok semuanya tulis INS NSI tanpa pemahaman ya tolong itu juga dipelajari pada kondisi tertentu nanti kita tidak cukup dengan INS NSI kita nanti harus bermain dengan oral steroid dengan macrolide ya lodus long term ya mungkin doxycycline dan lainnya jadi itu kemampuan kita dalam memberikan medicament dosa pasca operasi ya kemudian untuk kasus-kasus tertentu memang tidak semua kasus seorang surgeon yang melakukan post-op care ini juga belajar dia mengidentifikasi adanya recurrensi ya notif kalau ada recurren case ya oh itu polipnya tumbuh kembali oh itu tumornya tumbuh kembali itu harus notice ya jika ada kecurigaan ya kalau tumor lakukan biopsi ini termasuk kemampuan kita identifikasi recurrensi ya kemudian nah ini cukup sulit tetapi diharapkan nantinya seorang surgeon itu dia juga memiliki kemampuan clinical judgment ya apakah kasus ini memang perlu revisi atau tidak ya jadi pada kondisi tertentu akhirnya kita putuskan pasien ini perlu revisi ya nanti mungkin akan disinggung di belakang sedikit jadi sekali lagi untuk office debridement ingat kemampuan yang kemarin tiga ya anatomy instrument handling dan instrumentation jadi tiga kemampuan ini yang akan menjadi bekal pada saat melakukan office debridement ya jadi office debridement itu bukan hal yang sepele bukan hal yang sederhana seninya justru di sini kemampuan office debridement bagus maka lukanya nanti outcome dari operasinya nanti diharapkan juga bagus ya tentunya ada faktor lain case-nya sendiri ya tapi setidaknya dari aspek office debridement bagus ya kemudian untuk menunjang pelaksanaan office debridement ini tentu harus dilengkapi instrumen yang memadai jadi ekstrimnya begini sebetulnya instrumen dipoli itu harusnya sama persis dengan instrumen di kamar operasi ya setidaknya disitu ada kanul ya kanul yang lengkung yang kita bisa akses ke frontal ya kita bisa akses ke dalam antrum ya kemudian kita juga perlu cutting forcep ya cutting forcep baik itu yang lurus maupun yang upturn 45 derajat ya kalau ada sinekia ada ada web ringan mungkin bisa kita lakukan cutting ya kemudian kita juga perlu black sleigh tentunya ya serta kadang kita perlu backbiter kalau kita menjumpai adanya ostium sinus maxilla yang tertinggal itu bisa kita raih juga dengan backbiter dan dengan ball probe ya jadi alat-alat itu se-yogianya ada di poli ya suara saya apa masih bisa didengar bisa dok bisa dok kalau ada internet atau terputus tolong saya diingatkan kemudian untuk kenyamanan pasien kita tetap perlu topical dekongistan dan anesthetic agent kalau covenikail mahal paling tidak kita punya lidokain efetrin oke lah kemudian kalau oximetasolin ini pada beberapa kondisi tentunya jadi mahal oximetasolin saja mungkin nanti tidak cukup harus disertai dengan anesthetic agent dan mumpung saya ngomongkan ini nanti jangan mencampur agent yang mengandung oximetasolin dicampurkan dengan vasoconstrictor lain baik itu efetrin atau adrenalin karena nanti akan kompetitif dan hasilnya malah tidak adekuat jadi kalau pakai oximetasolin oximetasolin saja kalau memang pakai golongannya covenikain ini vanil eprin golongan itu maka pakai itu kalau silokain gel ini bisa pakai silokain untuk pemasangan katheter ada bentuk silokain gel dan sebetulnya misalnya pada kondisi meatus medius yang sempit yang berisiko timbulnya sinekia tadi kita melakukan rilis sinekia dan sempit sebetulnya kita tetap memerlukan spacer ini ini bukan kita pakai sebagai tampon tapi spacer sebetulnya untuk memberikan jarak untuk menghalangi proses sinekia itu terjadi merosel mana yang memungkinkan artinya selain instrumen juga bahan ini perlu kemudian sekali lagi pemahaman tentang wound healing proses tentang crush loose crush heart crush tentang vibrin nanti kita lihat vibrin vibrin ini menipu sekali karena bentuknya mirip mukosa cis formation polypoid formation dan seterusnya nah ini kebetulan ada contoh yang baik ini adalah ini axila ini miatus medius ini loose crush kita angkat coba perhatikan kalau saya mengangkat crush di di post-op saya berusaha untuk tidak menyentuh mukosa sebisanya walaupun pada kondisi tertentu mungkin sulit yang saya manipulasi yang saya datangi itu adalah krustanya itu sendiri dan krusta itu yang saya tekan-tekan saya geser-geser supaya dia terlepas dan pada kondisi yang sempit kita tidak langsung mendatangi celah yang sempit kita biasanya mencuri tempat yang lain untuk masuk nah curi baru kita turun ke bawah seperti ini kita lihat disini ada bagian yang mirip mukosa inilah yang kita sebut sebagai vibrin vibrin ini kalau kita tinggalkan satu minggu saja maka sudah terjadi sinegia pada dua mukosa yang terluka yang berdekatan karena itu kenapa post of care itu sebaiknya dilakukan oleh operator atau setidaknya diawasi oleh operator kalau PPDS kan yang mengerjakan PPDS yang mengawasi adalah operatornya kenapa demikian karena operator paling tidak nanti akan ingat oh ini saya potong kok tiba-tiba disini nutup nah ini kalau tidak sadar dikiranya ini jaringan yang jaringan yang sambungannya konkamedia padahal ini vibrin bentuknya mirip sekali dengan mukosa nah ini contoh manuver saya mengangkat vibrin saya tidak langsung datang dari anterior menuju ke sini karena areanya sempit nanti akan luka di daerah konkamedia disini saya akan curi tempat di daerah atas saya masukkan suction saya sliding saya sliding ke arah bawah jadi seperti itu manuver-manuver semuanya tujuannya untuk memperkecil perlukaan baru pada mukosa yang nanti akan memperpanjang penyembuhan luka tidak selesai-selesai nah ini vibrin seperti ini ini kita datangi pada krustanya nah ini vibrin siapa sangka kalau kita bukan operatornya ini vibrin ini kemarin saya buka kok kayak gini kalau bukan operator mungkin dia tidak menganggap hal itu nah ternyata vibrin bentuknya mirip sekali dengan mukosa nah kadang-kadang kita diam pada posisi tertentu untuk memberikan kesempatan apa untuk memberikan kesempatan secret itu tertarik oleh suction ya lihat ini saya berusaha tidak menyentuh mukosa sebisa mungkin ya sebisa mungkin yang saya manipulasi adalah vibrin ada hal yang perlu diperhatikan juga ternyata kalau kita suctioning suctioningnya itu tidak selalu kita tarik ke arah atas kalau kita ke arah anterior maksudnya ya kita tarik ke arah anterior tapi bisa jadi suctioning itu kita tarik ke arah bawah kita tarik ke arah atas kita tarik ke arah samping ya bahkan kita kita dorong dulu ke posterior terlepas baru kita tarik ke anterior jadi manuver-manuver untuk mengangkat krusta itu harus dipikir secara logik ini logik nanti saya tarik ini ke arah bawah kalau saya tarik ke anterior cenderung dia terputus nah ini saya ingat saya buka osteosvenoid lebar kok saya berani masuk rupanya suction saya masuk lagi nah biasanya akan dijumpai kondisi seperti ini di disvenoid diantrum pada kontrol yang pertama biasanya kontrol kedua biasanya sudah tidak ada yaitu blood clot kumpulan atau blood crush yang bercampur dengan secret jadi kalau disedot akan bentuknya seperti ini kalau antrum berapa volumenya dewasa sekitar 15 mili kalau spinuit saya kurang tahu entah 8 atau 10 mili saya maaf tidak hafal nah seperti ini hindari menyentuh mukosa bagaimana ceritanya ceritanya ternyata pada saat kita melakukan operasi begini jadi saya potong sehingga operator ingat kemarin saya potong kok waktu kontrol kok bisa nutup sekali berarti kemungkinan ada vibrin ini sekaligus teknik untuk konkotomi parsial sampai posterior sampai batas apa sampai batas perlekatan basa lamella yang horizontal jadi kalau melakukan konkotomi media parsial maka lakukan pemotongan terus ke belakang sampai batas basa lamella karena tidak ada lagi di belakang ini konkotomi seberapa banyak kita potong biasanya kalau untuk mengurangi nasal obstruksi kita potong secukupnya lebih sedikit dari ini tetapi kalau untuk kepentingan sphenoidotomi maka saya potong di perkiraan ketinggian ostium karena tujuan pemotongan ini nanti untuk mempermudah atau memudahkan post operatif care kalau kita tidak melakukan konkotomi media pada tindakan sphenoidotomi ada kalanya atau seringkali kita akan merasakan kesulitan menemui kesulitan pada saat post of care karena menyentuh atau menyebab konkamedia di daerah sini menimbulkan rasa nyeri yang hebat saya mengikuti bahasa lamela kostiumnya oke ini tidak kita perpanjang untuk proper medication bahan-bahan tergantung kasus yang umum kita gunakan tentunya yang umum adalah INS NSI ini tetap tergantung kasus dan bagaimana respon wound healing nya nomor satu adalah steroid kemarin mungkin ada yang mengikuti kuliahnya dokter Satis Jain steroid ini nomor satu sudah tidak ada yang lain kasus apapun steroid TH1 TH2 steroid kecuali kalau kasus tersebut ada indikasi steroid resistant biasanya steroid resistant ini dijumpai pada rhinosilitis chronic disertai polip yang punya background asma yang punya background aspirin exacerbation respiratory disease aspirinnya boleh diganti NSID aspirin atau NSID exacerbation respiratory disease itu juga biasanya dengan steroid kadang juga resistant salah satu karena fungsi reseptor ada reseptor alpha ada reseptor beta salah satu akan bersifat pro-inflammatory dan yang satu adalah anti-inflammatory jika yang dominan reseptor beta kalau tidak salah maka kondisi tersebut menyebabkan ikatan steroid secara molekuler kepada reseptor beta dan menghambat anti-inflammatory malahan dan itu dikatakan sebagai steroid resistant semakin meradang semakin steroid itu dibutuhkan dan mungkin kalau boleh saya katakan secara ekstrim semakin meradang kita semakin agresif semakin meradang saya lebih butuh ke arah sistemiknya daripada topikalnya seperti itu namun semua pakar rinologi tetap berpedoman bahwa sistemik steroid sebisanya dihindari karena takut terhadap efek sampingnya walaupun kita tahu penggunaan steroid oral jangka panjang pada kasus-kasus autoimun dan sebagainya lebih dikembangkan karena pakar-pakar biasanya takut penggunaan steroid sistemik maka lebih ke arah irigasi irigasi salin yang sudah ditambahkan disitu steroid dulu dipakai buddhisonite tapi mungkin buddhisonite dianggap memiliki bio-evalibilitas yang cukup tinggi sehingga dikhawatirkan efek sistemiknya juga masih relatif besar sehingga kalau kita lihat di penelitian penelitian yang akhir Prof. Richard Harvey dan kawan-kawan itu menggunakan momentason furwat sekarang momentason furwat dimasukkan ke dalam nasal selain kemudian diirigasikan dan tentunya irigasi itu akan mencapai area yang luas di sinus paranasal jika area tersebut terbuka luas karena itu pada kasus-kasus yang dianggap memerlukan maintenance dengan steroid-aided nasal irrigation itu dilakukan full house phase atau pan sinus surgery agar terbentuk rongga tunggal rongga tunggal yang menghubungkan semua sinus frontal etmoid anterior posterior maksilla sama sphenoid yang namanya neo cavity seperti itu kemudian selain irrigation ini tidak terbantahkan dia tetap peranannya sangat besar baik selain murni maupun selain tadi yang dicampur dengan steroid steroid-aided selain irrigation dia untuk mengejarkan crusting untuk membersihkan dan tentunya dengan demikian akan mempromote mucosal healing steroid pun demikian steroid ini sebetulnya ada pakar yang khawatir bahwa dengan penggunaan steroid maka mucosal healingnya malah terganggu tetapi itu terbantahkan berbagai penelitian menunjukkan bahwa penggunaan steroid ini justru akan mempromote mucosal healing antibiotik antibiotik ini umumnya tidak rutin kita pakai kalau teman-teman PDS yang sudah lewat RINO tidak usah RINO 2 RINO 1 sudah lewat RINO 1 di poli coba diamati post-op care itu penggunaan antibiotik bisa dihitung jari jadi antibiotik ini bukan dominan dominan tetap steroid dan irigasi dengan salin antibiotik ini hanya diberikan jika terjadi acute exacerbasi ada secresion yang burulent atau pain pain without occlusion jadi masih ingat kita punya empat gejala RSK nasal obstruction nasal discharge facial pain oppressor and reduce of smell jika pasien datang dengan pain ini bisa jadi bukan karena problem ventilasi walaupun selama ini kita kayak semacam di dogma gitu ya bahwa ventilasi terganggu menimbulkan nyeri oke mungkin itu ada benarnya tapi juga ada dominasi bahwa pain atau nyeri pada sinus ini disebabkan oleh keradangan lokal pada sinus itu akibat proses radang itu akan menimbulkan mediator radang yang merangsang timbulnya nyeri merangsang nociceptive fiber karena mukosa sinus dan mukosa kabung nasi itu kaya sekali dengan sensorik dari 51 dan 52 ini harus selalu diingat kemudian penggunaan makrolite terutama bukan terutama harus pada kondisi yang TH1 karena kalau TH2 makrolite ini tidak rasional diberikan tidak nyambung makrolite ini diberikan karena dia kenapa pada TH1 karena makrolite itu berfungsi sebagai anti IL8 terutama IL8 itu nitrofil kemo atraktan selain itu juga pada IL6 makrolite tapi makrolite yang diberikan bukan dalam dosis lasium sebagai antibiotik diberikan secara low dose low dose itu hal dose long term long term itu 3 bulan 12 minggu tetapi jika respon dengan makrolite tidak ada salahnya di atas 12 minggu dan itu dipakai namun kalau kita mengikuti kuliah-kuliah pakar Eropa kau kasihan di sana makrolite ini tidak terlalu populer dianggap tidak terlalu berguna tapi kalau kita melihat di Asia Jepang karena makrolite produs long term makrolite ini pertama kali yang menemukan adalah pakar dari Jepang maka di sana masih tetap dipakai supaya kita tidak bingung dengan kondisi ini yang ngomong orang Eropa ini yang ngomong orang Asia mungkin berbeda secara endotype doksisiklin doksisiklin ini bisa untuk TH1 TH2 walaupun dia dikatakan lebih dominan untuk TH2 kenapa TH1 bisa karena ternyata doksisiklin ini juga akan berpengaruh pada MPO MPO itu mieloperoxidase enzim yang dihasilkan oleh netrofil jadi dan MPO ini seringkali disandingkan dengan ECB eosinofil kationic protein perbandingan MPO ECB nanti akan menandakan bahwa ini adalah TH1 dominan atau TH2 dominan di situ kemudian doksisiklin ini juga kuliah siapa yang baru kita dengar dari webinar dikatakan bahwa tapi yang bilang kelompok Eropa bahwa doksisiklin ini efektivitasnya juga tidak terlalu bagus ini walau alam kita tidak ada salahnya mencoba kalau memang diperlukan beberapa pasien di poli juga respon dengan doksisiklin dan adakalanya juga kita memerlukan targeting terapi saya tidak menguasai yang dipakai anti-Ig anti-IL5 jadi dipakai dupilumab cuma ini ada kriterianya kapan kita bahwa kasus tersebut merupakan indikasi pemberian targeting terapi targetting terapi dupilumab seperti biologik agent itu di epos disebutkan kriterianya jadi ada kriteria maaf saya tidak hafal nanti kalau memang dibutuhkan baru kita pelajari ada kriteria kriterianya kapan biologik agent atau targeting terapi ini diberikan tapi prop mulol dalam kuliahnya tengah malam dini hari mengatakan bahwa biologik agent ini costly dia mahal dan for life seumur hidup kalau kita stop maka akan terjadi penurunan perburukan gejala kembali jadi pasien-pasien yang sulit diatasi recalcitran refractory difficult to treat CRS chronic rhinosinocitis itu memerlukan targeting terapi atau biologik agent ini for life nah ini kondisi di mana ventilasi terbuka berarti tidak ada isu ventilasi di sini ventilasinya terbuka ini MMA nah pada kondisi ini kita melihat masih banyak akumulasi pus di sini ini bukan secret mukupurulen ini lebih cenderung ke pus dalam kondisi begini antibiotik diperlukan walaupun mungkin tidak akan bisa mengeradikasi kuman secara penuh karena apa biasanya kondisi-kondisi seperti ini diakibatkan oleh biofilm bakterial yang hebat yang luas dan mungkin juga dan atau ada ostetik bone yang mendasari jadi ostetik bone tentu tidak bisa kita atasi kalau kita tidak angkat ostetik bone karena itu pada saat operasikan ada postulat bahwa ostetik bone should be removed tentunya ostetik bone yang disculptus tidak mungkin kita remove bakterial biofilm juga amat sulit di eradikasi banyak kita teorinya menggunakan manuka honey madu kemudian hydro debridor disemprot dengan air kayak semprotan mobil cuci mobil atau paling simple biofilm bakterial ini ada di mukosa mukosanya saja diangkat jadi kadang pada kondisi yang sangat sulit mukosanya diangkat tapi ini kontroversial sekali namanya reboot surgery tidak hanya mengeradikasi bakterial biofilm tapi juga mengangkat patologi mukosa yang sulit diatasi tapi sekali lagi itu kontroversi karena fungsional tidak boleh mengangkat mukosa nah ini saya ambil dari jurnal rutmik ini belum saya ganti tahun 2012 mohon maaf kalau ada perubahan grid di sini grid rekomendasi tetapi sebetulnya apa yang beliau sampaikan ini sampai sekarang ini akan terpakai nasal selain irrigation kapan mau memulai cuci hidung pada post-op saya dulu takut kalau post-op nunggu hari pertama hari kedua baru saya cuci karena takut timbul perdarahan tapi itu salah besar kapan nasal irrigation kita mulai se-immediate post-op okelah tidak imediate tapi paling tidak besok besoknya itu sudah kita cuci kita secara sederhana mengenal tiga prosedur sinus surgery ves septum septoplasty dan turbinoplasty dari yang kita amati hanya mengamati bukan data yang valid di antara tiga prosedur ini yang paling mudah berdarah mengalami perdaraan pasca operasi adalah turbinoplasty mungkin septoplasty pada irisannya yang terakhir ves ves ini jarang sebetulnya kalau sudah tidak berdarah tidak berdarah dia yang menakutkan biasanya turbinoplasty dulu dulu kalau turbinoplasty saya nyucinya H plus dua operasi dan itu salah besar bahkan kalau kita mendapati begini kita sudah selesai operasi pasien masih berada di meja operasi alat 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 sudah disingkirkan semua kemudian mohon maaf karena suatu hal pasien terbatuk terbatuk ini pasti akan nanti berdarah kita sudah apa istri jauhnya niteni kalau pasien dibangunkan batuk waduh alamat ini berdarah kita dipanggil lagi terkuti pasiennya berdarah dalam kondisi seperti itu alat sudah tidak ada apa yang saya lakukan saya lakukan adalah cuci terus saya cuci terus dengan nasal selain terus sambil disaksin dari mulut asisten saksin dari mulut saya nyuci dari hidung terus dan perdaraan itu umumnya berhenti artinya apa artinya ketakutan saya dulu salah bahwa nasal irrigation itu harus dimulai hari kedua pasca operasi dan itu sudah tidak pernah lagi saya lakukan saya segera besoknya langsung cuci kemudian sinus cavity debris demang grid B kapan kita memulai dan seberapa sering kita memulai sinus cavity debris demang ini tentunya jangan pada saat hemostatic proses bekerja kalau hemostatic proses bekerja nanti klub kita angkat berdarah lagi jadi sebaiknya kita memberikan kesempatan bahwa hemostatic sudah selesai kerjanya mulai ada inflamasi proses kita mulai sinus cavity diberi demang biasanya sinus cavity diberi demang itu bisa dimulai pada hari ketiga kadang pasien-pasien yang begini saya operasi hari senen misalnya umumnya hari selasa bisa saya pulangkan pasien tidak mau pulang dok saya masih di rumah sakit saja sampai 2-3 hari jadi hari ketiga post-op itu posisi pasien itu masih berada di rumah sakit belum pulang itu biasanya sebelum pulang sekalian saya bersihkan untuk yang pertama kali saya bawa ke poli saya bersihkan untuk pertama kali jadi hari ketiga itu kita bisa memulai ofis diberi demang seberapa sering ada penelitian nanti saya tunjukkan di bawah bahwa ada penelitian kita melakukan operasi ofis diberi demang satu minggu sekali kita melakukan diberi demang satu minggu satu minggu dua kali kita melakukan diberi demang dua minggu sekali nah ternyata yang satu minggu sekali atau dua kali dalam seminggu ini sama-sama bagusnya nah kalau sama-sama bagusnya maka kita pilih yang satu minggu sekali karena komplain pasien tentu akan lebih baik daripada pasien harus datang dua kali dalam seminggu dia akan lebih senang datang satu kali seminggu tetapi yang dua mingguan pada kontrol-kontrol pertama ini tidak baik ya karena berisiko timbulnya sinegia dan sinus cavity block ya kemudian intranasal steroid kapan diberikan nah biasanya kalau diberikan di awal-awal di awal banget sebelum visit kontrol yang pertama maka tidak terlalu berguna karena masih tertutup oleh banyaknya crush banyaknya clot jadi idealnya dimulai setelah kontrol pertama ya sudah crush loose crush sudah kita angkat fibrin kita angkat blood clot kita angkat maka kita bisa mulai memberikan intranasal steroid ya untuk kasus-kasus dengan keradangan berat dengan polip kalau kita paksakan pulang dengan intranasal steroid tidak ada gunanya karena itu pada kondisi demikian saya lebih memilih systemic steroid ya oral steroid peri operatif ya dan beberapa rhinosinitis kronik dengan polip itu direkomendasikan dilakukan pemberian systemic steroid satu minggu sebelum operasi ya sampai dilanjutkan dua minggu setelah operasi ya jadi seperti itu itu namanya peri operatif systemic steroid tentunya mungkin sebulan atau dua bulan atau tiga bulan sebelumnya sudah tetap diberikan intranasal steroid ya jadi kemudian ini sudah saya sampaikan tadi topical steroid solution jadi steroid yang dicampurkan pada salin ya ini ini dipakai ya di EPOS ini kan 2012 di EPOS 2020 sudah bukan grid day lagi ya karena ini sudah dianggap bermanfaat ya pada kasus-kasus yang berat ya systemic antibiotic umumnya tidak diperlukan kemudian drug helioting middle spiel ini propel sinus spain spacer nah kemarin saya operasi kan tentunya tidak memiliki ini saya berikan aja nasopor nasopor saya basahin dengan memetason furowat dan saya selipkan di area yang riskan untuk terjadinya blocking atau stenosis baik ini saya kira penelitian-penelitian yang menunjang corticosteroid added nasal irrigation corticosteroid added saline irrigation nah di depan tadi saya sudah menyinggung revision surgery bahwa revision surgery itu tidak semata-mata akibat improper post-operative care jadi kalau kita bicara revision surgery maka setidaknya mungkin masih ada lagi setidaknya ada tiga faktor satu adalah imperfect surgery harus kita akui dari surgical teknik kita mungkin yang belum bagus ada misalnya penggunaan alat yang tidak tepat banyak melakukan stripping mukosa kemudian ada area-area yang tertinggal retained cell cell-cell yang tertinggal itu kita anggap sebagai imperfect surgery ini juga rawan untuk terjadinya untuk dilakukan revision surgery di kemudian hari yang kedua baru improper post-operative care improper post-operative care ini bisa dari sisi serjennya serjennya tidak mampu melakukan post-operative care dengan baik atau dari compliant pasien pasiennya disuruh kontrol tidak datang dengan berbagai sebab ini terkait dengan post-operative care yang ketiga ini yang sulit baru satu minggu kita operasi polipnya sudah tumbuh kembali jadi pada uncontrolled disease recalcitran refractory difficult to treat itu memang amat sulit memerlukan operasi berulang-ulang jadi kalau kita mengamati revision surgery setidaknya ada tiga aspek ini yang harus kita perhatikan dulu lebih baik kita mungkin salahkan dulu kita ya operator apa kurangnya kita ada inflammatory load hypothesis yang menyebabkan kondisi RSK itu sulit ditangani jadi ostetic bone sudah saya sebut tadi karena itu ada postulat ostetic bone should be removed operasi termasuk bertujuan untuk mengurangi inflammatory load yang kedua biofilm biofilm ini kalau tidak mukusannya diangkat ekstrimnya kalau tidak mukusannya diangkat biofilmnya tidak pergi kemudian ini endotype eosinophilic 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 ini merupakan faktor-faktor yang menyumbang terjadinya inflamasi kemudian fungal tapi dia sebagai antigen bukan sebagai bola jamur kalau bola jamur itu hal yang simple dievakuasi bersih sembuh tidak usah diapapain tidak perlu obat jamur tidak perlu steroid pokoknya dicuci sampai bersih nah kunci keberhasilan dari operasi bola jamur fungal ball itu ya operasinya harus bersih itu yang utama masalah yang kedua mungkin MMA-nya menutup misalnya karena umumnya fungal ball itu terjadi di sinus maxilla dan umumnya hanya memerlukan minifes kunci nektomi MMA MMA-nya lebar kalau perlu bulanya diangkat jadi hanya sebatas itu umumnya kalau frontalnya sakit biasanya kasus fungal ball itu hanya secondary saja tidak perlu harus membuka frontal kalau sampai belum sembuh belum sembuh ini maksudnya apa keluhan fungal ball itu yang sering adalah post nasal drip yang purulen yang harus kita diagnosis banding dengan dentogen cuma kalau dentogen itu bau yang menonjol dan ada evidence giginya bermasalah kalau gigi tidak ada masalah tidak terlalu berbau maka kita pikirkan itu fungal ball kalau sudah kita lakukan operasi ternyata fungal ball keluhannya tidak hilang post nasal drip tidak hilang padahal MMA-nya lebar apa yang kepikir jamurnya tidak bersih jadi kalau ada ketinggalan jamur maka keluhannya masih ada post nasal drip masih ada seperti itu yang dimaksud fungal antigen di sini adalah fungal antigen dia berpaksa sebagai antigen yang memicu timbulnya inflamasi hebat yaitu pada kasus apa allergic fungal rhinocinusitis jadi ini berbeda kalau allergic fungal rhinocinusitis terapi utamanya operatif dan steroid bukan anti jamur anti jamurnya kontroversial nah ini tadi sudah saya sebutkan satu minggu satu kali cukup ini terutama untuk bulan-bulan pertama nanti kalau sudah bulan kedua berbeda baik ini mendekati akhir bahwa kita saya mencoba jadi ini untuk internal purpose hanya berdasarkan experience bukan berdasarkan research jadi silahkan kalau dari BPDS mungkin punya ide untuk meneliti di sini mungkin dimulai dengan retrospective yang gampang adalah dengan retrospective tadi mungkin bisa jadi based on research tidak ada standarisasi tentang kapan kita melakukan post-op care tapi kalau tidak kita buat seperti ini maka kita nanti kebingungan dan ini juga menjadi bekal kita untuk mengedukasi pasien di depan jadi saya kalau melakukan akan merencanakan operasi pada pasien di depan di depan ada MOU ada akat ada information for concern yang harus kita jelaskan termasuk Bapak nanti setelah operasi bukan terus selesai harus menjalani serial post-op care itu yang harus kita jelaskan terutama pasien-pasien luar kota pasien-pasien orang sibuk sampai nanti dia tidak tahu ini kita buat dalam bulan satu bulan pertama kita kontrol setiap minggu satu minggu sekali untuk bulan kedua kita mulai perpanjang dua minggu sekali untuk bulan ketiga bisa cukup sekali tentunya kalau yang pertama ini umumnya tidak berubah yang kedua dan ketiga ini poin kedua poin ketiga ini bisa melihat situasi kasus bisa jadi nanti di bulan kedua ini tetap kontrol satu minggu sekali kalau memang diperlukan ini tadi saya sampaikan bahwa unexposed bone akan tercapai sekitar enam bulan epitalisasinya kalau exposed bone kalau kita stripping mucosa cukup luas maka epitalisasi itu finish pada dua belas bulan bayangkan satu tahun baru bisa baik dan mungkin tidak perfect itu Prohmuryama yang bilang tetapi jangan takut kalau kita melakukan stripping pada area yang sempit maka mucosa ini juga akan bertemu jadi yang dimaksud stripping mucosa itu stripping mucosa yang sangat luas kita belajarnya yang sempit pun kita tidak berusaha untuk tidak terjadi mucosa stripping yang kedua yang kedua juga sifatnya internal purpose kita buat sendiri jadi ini based on experience silahkan kalau tertarik untuk diteliti jadi seberapa lama dok saya nanti butuh post-op care pasien bertanya begitu terutama pasien-pasien orang sibuk atau pasien-pasien orang jauh luar pulau saya harus berapa lama tinggal di Surabaya untuk menyelesaikan post-op care dari pengalaman yang ada saya akhirnya membagi saya bagi aja deh coba maaf loh ini pembagian saya belum tentu benar karena hanya based on experience saya coba bagi simple group ternyata simple group itu hanya perlu waktu sekitar 4 sampai 6 minggu sehingga dengan pengalaman itu saya sampaikan ke pasien bapak nanti paling lama 6 minggu saya perlu bapak perlu menjalani post-op care post-op care schedule-nya seperti ini sudah dijelaskan dulu tapi untuk yang kompleks group itu setidaknya perlu 3 bulan bisa jadi nanti dalam perkembangannya jika ini baik kurang dari 3 bulan itu sangat mungkin tapi sampingkan dulu yang terjelek bahkan bisa lebih pak seperti itu saya mencoba bagaimana simple group dan kompleks group ini kita ambil saya mencoba memprediksikan seberapa lama post-op care itu akan dilakukan pada orang itu saya melihatnya dari 2 aspek dari kasusnya sendiri dan dari prosedur yang dilakukan dikatakan simple group jika kasusnya simple dan produdernya simple jika salah satu komponen ini kompleks maka dia masuk ke kompleks group kompleks group artinya ada kemungkinan dia nanti akan lebih dari 6 minggu dan mungkin setidaknya 12 minggu ini nah ini beberapa panduan sederhana jadi ini hanya disederhanakan tidak bisa semua di diambil sebagai harga mati kasus yang simple kasus yang simple misalnya sinusitis maxila ini kita anggap kasus yang simple kemudian isolated spinuit ini kasus yang simple simple ini dalam kaitan post-op care bukan dalam kaitan wah ini tekniknya berbahaya nanti bagaimana menyelesaikan ini berbahaya ini sulit manuvernya bukan itu yang saya maksudkan disini berkaitan dengan nanti post-op care dari sisi atau dari aspek post-op care kemudian sinusitis pada etmoid anterior ini juga bisa kita anggap simple kemudian kasus pada sinus frontal ini bisa masuk ke simple bisa masuk ke kompleks kemudian posterior epistaxis ini bisa kasus yang simple terkait post-op care nanti kemudian kasus-kasus septum deviasi kasus konka inferior hipertrofi kasus konka media bulosa itu bisa kita masukkan ke simple case kemudian kasus yang kompleks terutama yang dominan adalah rhinocinusitis kronik dengan polip sekali lagi mungkin dari BPDS yang junior perlu saya ingatkan kembali bahwa RSK dengan polip itu syaratnya menurut EPOS polipnya harus bilateral jadi pemahaman ini harus diubah betul dari dogma lama kemudian yang kedua adalah allergic fungal rhinocinusitis ini satu-satunya setahu saya satu-satunya kasus yang eosinophilic type yang dominannya adalah unilateral kalau ini bilateral kasus eosinophilic yang lain umumnya bilateral semuanya jadi allergic fungal ini yang dominannya unilateral tetapi bisa bilateral ini kasus yang kompleks artinya post-op care bakalan panjang ini jadi sekali lagi terkait post-op care kemudian prosedur prosedur simple sebatas minifest itu simple entah itu unsinectomy MMA bulektomy ini simple SP alligation wah keren ligasis arteris venopalatina tapi sembuhnya cepat jadi dari sisi post-op care nya paling pasien kontrol ketiga sudah berani kita tinggal kemudian septoplasty turbinoplasty mungkin reseksi konkamedia bulusa itu 3 kali kontrol atau maksimum 4 kali kontrol jadi 4 minggu mungkin sudah selesai jadi ini prosedur simple kalau menjumpai prosedur simple dengan kasus simple kita sangat kita berani ngomong bahwa bapak nanti perlu kontrol 4 sampai 6 minggu dengan interval demikian 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 nah prosedur yang lain adalah kompleks total etmoidectomy ini kompleks karena rawan sekali ini terjadi etmoid cavity block jadi ini rawan kalau sudah prosedurnya menyangkut total etmoidectomy bukan sesederhana bulektomy kemudian yang kedua frontal sinusotomy frontal sinusotomy ini bisa simple walaupun umumnya kompleks kalau kita melakukan frontal sinusotomy dengan kondisi frontal recess yang mudah diatasi mudah dibuka dan kita yakin tidak melakukan pemukusal stripping di daerah situ kita bisa melakukan marsupialisasi marsupialisasi itu mukusannya kita dekat-dekatkan begini maka bisa jadi frontal sinusotomy itu nanti masuk ke simple prosedur kemudian pansinus surgery pansinus surgery ini pasti bukan simple dia pasti melewati total etmoidectomy kemudian sphenoidectomy sphenoidotomy ini bisa kompleks tetapi bisa simple kalau kita seperti yang saya contohkan video klip tadi itu simple asal kita merawatnya bisa mencapainya bisa mencapainya kita lakukan konkotomy media maka simple tinggal prosedurnya ini termasuk prosedur berbahaya kalau tidak menguasai anatominya tapi terkait dengan post-op care-nya simple jadi ibu yang tadi saya lakukan itu hanya 4 minggu dia sudah selesai tidak perlu saya ikuti kembali kemudian extended prosedur endoscopic medial maxilectomy membuka fosa petrigo paletain itu tentunya ini post-op care-nya lama kalau endoscopic medial maxilectomy disertai dengan pengangkatan seluruh mukosa misalnya kasus inverted papiloma maka tidak lagi menjadi prosedur yang simple karena nanti post-op care-nya pasti panjang dan sebagainya jadi ini tolong dipegang sementara karena kita belum punya panduan yang bagus ini kita ambil saja dulu prediksinya berdasarkan prosedur dan kasus silakan kalau mau di retrospective karena kan tinggal masuk-masukkan saja nanti akhirnya ketemu nanti prosedur mana yang selesai dalam 4-6 minggu prosedur mana yang selesai minimal 12 minggu semua itu nanti juga bisa dilihat mana simple mana kompleks itu dari pembagian epos yang baru biasanya yang type 2 type 2 ini umumnya kompleks kalau isolated sinusitis sekalipun itu frontal sinusitis isolated itu tidak kompleks dari sisi case-nya kemudian non-type 2 yang non-CRS bisa kompleks non-type 2 non-eosinophilic CRS ini bisa polip kalau pada Asia pada China pada Filipina pada Jepang Jepang mungkin tidak itu kemungkinan netrofilic juga jadi ini juga bisa kompleks ini ada CCAD kita tidak nyinggung ke ini secondary dentogen fungal ball ini simple case dan prosedurnya juga simple prosedur jadi kalau menyumpai sinusitis maxilaris dentogen menyumpai fungal ball maka umumnya akan selesai dalam 6 minggu kontrol nah ini yang mungkin terakhir ada 2 step post-of-care ini juga untuk internal purpose karena hanya berdasarkan experience saja jadi saya mencoba membagi post-of-care itu menjadi first step dan second step umumnya first step first step itu mengantarkan luka itu sampai tercapai wound healing proses primary wound healing proses yang baik selesai baik pada simple maupun complex group complex group mungkin first stepnya ini tidak tidak gunjung selesai misalnya RSK dengan polip itu kita kontrol sampai 3 bulan masih aja belum selesai 4 bulan 5 bulan 6 bulan berarti first stepnya belum selesai karena first step ini sampai wound healing saja kasus-kasus yang komplek biasanya wound healingnya boleh dikatakan tidak pernah tercapai second step second step ini hanya untuk memfollow up kalau ada rekurensi dan umumnya ini kasus-kasus tumor mungkin antrokonal polip boleh juga jadi second step ini pasien sudah tercapai wound healing sudah bapak sudah sembuh lukanya bapak sudah tidak perlu kontrol lagi tetapi nanti 3 bulan balik untuk kita lihat apakah tumornya tumbuh kembali apakah antrokonal polipnya tumbuh kembali nah konteksnya begitu jadi bukan lagi problem wound healing tapi problem rekurensi baik jadi sebagai take home message post operative care itu jangan disepelekan peranannya sangat besar dan kalau reno 1 melewati reno 1 melewati post of care nanti kalau sudah selesai pandemi kalian tidak boleh melewatinya begitu saja sebagai robot harus memahami komponen-komponen tadi office debridement proper medication terus apa lagi tadi mengetahui rekurensi dan clinical judgment revision surgery itu nilainya tinggi sekali disitu dan tidak ada di buku karena itu lewati dengan baik amati fenomena yang pada setiap pasien kemudian mengenal wound healing proses harus dibaca terus saya juga tidak menguasai kalau ditanya biomolekulernya wound healing proses saya hanya tahu garis besar garis besarnya saja dan kalau kita melakukan operasi dan tidak melakukan post operative care itu bagikan kita melahirkan seorang bayi setelah itu bayinya ditinggal saja di tepi jalan dimasukkan kardus taruh kantong sampah bagaimana nasib bayi itu jadi kira-kira seperti itu kalau kita tidak melakukan post operative care saya kira itu yang bisa saya sampaikan mungkin tidak adil kok saya menyampaikan yang berkaos hitam terus padahal kan sudah ada kaos biru ada kaos kuning dan hampir ada kaos hijau ini masih ada satu project dari teman kita yang belum selesai yang saya minta merangkaikan semua SAFC 1 sampai SAFC hampir 6 demikian yang bisa saya sampaikan saya mohon maaf jika ada perkataan yang salah atau mungkin menyinggung dan saya sekali lagi terima kasih sudah di backup oleh Dr. Resha Dr. Nethi Dr. Irawati mungkin Dr. Kedut praktek dan saya kembalikan kepada HUS mungkin ada tambahan-tambahan dari Dr. Resha Dr. Nethi Dr. Irawati silakan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh silakan dari Dr. Resha baik Dr. monggo mungkin dari kakak-kakak apakah ada yang mungkin bisa di pertanyaan dokter bisa dibuka di pertanyaan atau selamat malam dok Rizky Rizky iya Kepertan Rizky ingin bertanya dok misalnya kasus pasien yang operasi di daerah dan pasien itu memang tidak bisa lama-lama setelah dia selesai operasi dia harus kembali ke daerah asal mungkin hanya seminggu dia bisa bertahan kira-kira sebagai operator apa yang harus kita dapat informasi ketika pasien itu kembali ke daerah asalnya dan apa yang harus informasi yang disampaikan mungkin ke dokter spesialis TAT yang ada di daerah asalnya yang akan dia kembali mungkin karena tidak punya fasilitas atau alat yang mendukung kalau yang kedua pada suatu kasus operasi setelah kita lakukan perawatan atau post operatif care sampai tiga bulan kapan kira-kira pertimbangan untuk dilakukan revisi apakah itu harus menyelesaikan sampai ke kontrol tiga bulanan atau mungkin pada saat dia kontrol ke satu bulanan atau dua bulanan itu sudah bisa ada pertimbangan dilakukan revisi dan kira-kira menurut eksperien dokter indikasi apa yang bisa masuk dalam pertimbangan untuk dilakukan revisi operasi pertanyaannya bagus ya dan aplikatif pertanyaan pertama itu akan banyak kita jumpai termasuk saya jumpai kalau di private hospital karena dia tidak bisa lama-lama di Surabaya tentunya ada hal yang dilanggar di situ dokter Rizky yang dilanggar adalah program post-op care yang tidak sesuai yang tidak ideal hal yang sebetulnya kalau habis operasi langsung balik itu pasti boleh dikatakan nanti operasinya gagal dokter Rizky jadi setidaknya di depan itu harus ada MOU buat saya paling tidak pasien itu melewati kita dua kali kontrol sekali lagi ini bukan kondisi yang ideal tapi setidaknya melewati dua kali kontrol oleh operator dan selanjutnya nanti bisa dilanjutkan dengan sejawat kita karena itu nanti kalian UPTS disini tersebar dari Aceh sampai Jaya mungkin kalian harus punya silaturahmi yang baik dan kerjasama beberapa pasien saya kirim balik ke sejawat pengirim tadi dan tentunya apa yang bisa dimaksimalkan kalau memang kontrolnya tidak ideal yang bisa kita maksimalkan adalah medikamentosanya dokter Rizky kita edukasi baik-baik itu cuci hidung kemudian intranasial steroid untuk kasus-kasus yang rawan terjadi kegagalan operatif gara-gara tidak idealnya post-operatif tadi ya bila perlu jangan ragu-ragu memberikan oral steroid mungkin pernyataan saya ini bakal ditentang oleh para pakar tapi saya tetap pada sampai saat ini belum ada resiko yang mengerikan dengan pemberian oral steroid yang short term short term itu bisa dua minggu tiga minggu atau satu bulan jadi jangan ragu-ragu untuk melakukan itu itu mungkin yang nomor satu nomor dua sekarang revision surgery ini juga sangat aplikatif jadi begini dokter Rizky saya mencoba membuat simple case complex case dari simple case complex case kita bisa melakukan MOU di depan dengan pasien kapan dia memerlukan jangka waktu melakukan post-op care tetapi dengan pembagian simple case simple group dan complex group itu juga berguna buat kita yang di awal kita anggap kita nilai sebagai simple group dia harus selesai post-op care dalam waktu setidaknya enam minggu mungkin molar delapan minggu jika ada lebih dari delapan minggu belum selesai belum selesai itu dalam artian keluhan pasien masih ada atau gambaran endoskopik masih belum menunjukkan wound healing proses yang baik maka itu harus kita pertanyakan something wrong with that ada yang salah di situ demikian juga kalau complex group kita rencanakan kita prediksikan dia 12 minggu yang memang at least 12 minggu tapi setidaknya dalam 12 minggu itu kita mulai berpikir ini kalau belum sembuh-sembuh masih ada keluhan gambaran endoskopinya masih penuh keradangan apa karena disease-nya apa karena memang indikasi revisi surgery seperti itu jadi kalau indikasi revisi surgery karena kesalahan operasi yang dulu misalnya kita harus melihat biasanya apa namanya kemarin kita melakukan banyak stripping dan terjadi blocking kemarin saya ketinggalan ada sel yang belum saya bersihkan seperti itu kalau ada blocking ada sel ketinggalan biasanya tetap ada keluhan kalau ada ada secret pada saat kita suctioning secret di poli itu ada secret yang dia datangnya dari suatu titik atau datangnya dari suatu area rongga dibalik 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 sesuatu nah ini curiganya ada sel yang tertinggal atau curiganya ada blocking karena proses penyembuhan luka dan ini kembali kalau ada keluhan merupakan indikasi revisi sergeri jadi kalau melihat kondisi yang abnormal selama post-op care secara endoskopik tetapi pasien sudah terbebas dari keluhan jangan menawarkan apa-apa karena belum tentu dengan revisi sergeri kondisi lebih baik jadi itu dokter Rizky patokannya adalah nomor satu kita buat dulu ini kelompok simple group atau complex group kalau sudah kita tentukan simple group kok penyembuhannya melebihi dari itu ada yang salah di situ dan mungkin salah satunya perlu revisi sergeri tapi juga tidak menutup kemungkinan kitanya yang salah mengklasifikasikan itu ke dalam simple group padahal itu complex group jadi seperti itu dokter Rizky sambil experience nanti kita ngalami mungkin ada sudah terjawab dokter Rizky ya terima kasih dokter ya berikutnya apakah ada pertanyaan lagi silahkan kakak-kakak senior yang ada ada pertanyaan monggo kata mungkin dokter Rizky mau menambahkan dokter Rizky dokter Teti dokter Ira ini mau bertanya dok ini dua pertanyaan dokter mohon izin yang pertama terkait antibiotik low dose long term itu cost of care-nya mohon dijelaskan kembali kapan kita memilih antibiotik low dose long term terus untuk pemilihan makrolite atau doksisiklin itu sebaiknya kita memilih yang mana terus pertanyaan kedua ini ada jurnal dari teman bedah mulut yang dikirimkan ke saya dokter kait betadine nasal spray menurut dokter bagaimana penggunaan betadine nasal spray ini ya terima kasih yang pertama low dose long term itu ada jurnal dulu yang mengatakan mungkin ada di slide for point saya yang lama bahwa ada bad prognostik atau bad prognostik atau apa ya tentang penggunaan makro makro light makro light ini ditujukan kalau sudah jelas teridentifikasi bahwa keradangan itu pada TH1 bukan TH2 bukan eosinophilic tapi yang nitrophilic termasuk dalam itu pengertian dasarnya akhirnya di breakdown itu makro light ini tidak mungkin tidak respon atau bad respon atau bad prognostik kalau pasien itu menderita asma karena asma ini di tengah rai ada kaitan dengan eosinophilic jadi kembali ke dasarnya tadi kalau pasien ada aspirin exacerbation atau NSID exacerbation respiratory disease ini juga bad prognostik untuk keberhasilan makro light atau mungkin memang irasional memberikan makro light dalam kondisi seperti itu kemudian pasien-pasien yang memberikan respon bagus terhadap steroid ini juga di tengah rai jangan diberikan makro light seperti itu kemudian ada lagi saya tidak hafal semuanya satu pada kondisi IGE yang tinggi dulu dikatakan kalau IGE IGE tinggi maka bukan good responder untuk makro light dulu tetapi systematic review dari Kacon temannya Reza Kacon seri-siri Kacon itu mengatakan bahwa postulat itu tidak kuat secara systematic review jadi dari situ muncul rekomendasi bahwa kadar atau level dari IGE itu bukan merupakan prognostic faktor penggunaan makro light jadi itu intinya tetap sebetulnya pada pemikiran utama kalau TH1 makro light kalau TH2 jangan diberikan makro light kalau TH1 apa selalu makro light tidak tapi ada tempat untuk makro light seperti itu makro light yang doxycycline sebetulnya penggunaannya lebih jadi kalau doxycycline ini supaya kita menghindari penggunaan oral steroid jangka panjang maka kita ganti dengan doxycycline tentunya dengan efektivitas yang dikatakan inferior dibandingkan systemic steroid seperti itu cuman pemakaian persisnya juga saya tidak tahu kemudian yang tentang isu covid dan betadine itu saya tidak bisa jawab yang sebelumnya pemilihan antibiotiknya antara makro light atau doxycycline antara eritromisin atau azitromisin itu kita milihnya gimana jadi makro light sendiri doxycycline itu non-makro light makro light itu ada cincin 14 cincin 15 cincin 16 yang kita pakai utamanya cincin 14 atau cincin 15 tapi utamanya 14 sedangkan cincin 16 piramisin tidak dipakai dalam penggunaan nodus long term cincin 14 ini eritromisin klaritromisin sedangkan cincin 15 itu azitromisin penelitian awal tentang makro light ini kalau tidak salah yang dipakai justru klaritromisin penggunaannya lodus penggunaan asli klaritromisin sebagai antibiotik biasanya diberikan 2x500 tetapi penggunaan sebagai lodus diberikan diberikan 1x2x250 miligram yang kedua bisa dipilih eritromisin penggunaan lasim sebagai dosis lasim untuk antibiotik 3x4x500 miligram tetapi sebagai lodus long term biasanya diberikan 2x250 miligram selama 3 bulan kalau azitromisin saya tidak tahu digunakan dengan dosis berapa karena cincin 15 ini juga tidak terlalu dominan dipakai jadi yang dipakai antara eritromisin klaritromisin dan ada satu tapi mungkin tidak terlalu umum yaitu roxitromisin roxitromisin ini dipakai dengan dosis 1x150 miligram nah untuk dosisiklin dosisiklin ini bukan makrolite dosisiklin segolongan dengan tetrasiklin golongan apa ya ada dosisiklin sebagai antibiotik itu diberikan 1x200 miligram tetapi sebagai imunomodulator itu dipakai 1x100 miligram rekomendasinya untuk dosisiklin itu 3 minggu saja tetapi kenyataannya kalau pasien itu respon bisa kita berikan jangka panjang lebih dari 1 bulan seperti itu untuk yang betadine tolong dibedakan ini yang maksudnya kandungan povidon iodine atau yang kandungan karagelose karagelose atau karagenan yang diambil dari ganggang laut kalau yang karagelose atau karagenan ini fungsinya untuk defense mechanism untuk barrier immunity non-specific immune process tapi saya tidak pernah baca sebelumnya hanya karena banyak berlalu-lalang selama masa pandemi saja nah sekarang yang kandungan povidon iodine itu terakhir dikatakan bahwa povidon iodine sebagai nasal irigasi itu mengurangi viral load walau-alang saya tidak tahu cuman selama ini yang kita tahu waktu itu bahwa kandungan iodium ini akan merusak epitelmucosa karena itu kenapa nasal irigasi itu kan tidak boleh menggunakan garam dapur yang beriodium harus menggunakan rosalp yang non-iodium beda sama gargling nah ini kok ada sekarang dipakai yang povidon iodine containing untuk nasal irrigation itu saya tidak tahu dan tentunya povidon iodine dipakai dengan dosis yang sangat rendah kurang dari 1% kalau povidon iodine untuk luka kan pakainya 10% kalau untuk kumur berapa persen saya kurang tahu untuk nasal ligasi diencerkan lagi kelihatannya di bawah 1% walau alam saya tidak bisa jawab terima kasih dokter tolong kalian yang belajar baik ada lagi untuk pertanyaan dokter resa mungkin bertanya dok loh tak tanya tambahkan kalau peranan suplemen gitu pada post-op care misalnya antioksidan kemudian suplemen mineral vitamin yang diduga bisa untuk mempercepat wound healing terutama wound healing di hidung bagaimana penggunaannya dok apakah bermanfaat atau bagaimana menurut experience dokter ya saya pernah melakukan pasien yang sudah dioperasi satu kali di Singapura satu kali di Penang ya satu kali ketemu saya dan revision surgery ya kita berhasil buka tapi penyembuhan balik lagi ya jadi revision surgery kalau bisa jangan sampai ya jangan sampai timbul revision surgery akibat imperfect surgery ya karena kalau revision surgery kita berhadapan dengan jaringan fibrotik yang kalau dibuka kembali menutup dengan cepat nah pada pasien itu saya berikan semuanya dokter pasiennya kebetulan bukan bukan polip jadi saya anggap non-TH2 saya berikan lodos long term macrolide saya berikan seng saya berikan antioksidan semuanya tapi juga tetap saya amati tetap etmoide kvt blok juga ya tapi pasien tidak ada keluhan jadi itu yang membuat saya senang jadi ada beberapa elemen mungkin dokter saya nanti tolong melengkapi balik ya ada seng ada vitamin D3 itu berperan tetapi begini tidak semua kasus itu berkaitan dengan defisiensi atau perlunya vitamin D3 untuk penyembuhan luka tidak semua kasus mungkin perlu seng untuk penyembuhan luka saya kira saya juga belum menguasai elemen-elemen baru yang untuk membantu penyembuhan luka saya kembalikan ke dokter resa mungkin pernah baca seng seng dokter resa pernah baca ya silakan dokter resa ya pernah pernah baca bahwa pemakaian zing itu bisa mempercepat penyembuhan mukosa tapi memang tidak bisa ditukul rata betul dok tapi maksud saya begini ini kan bukan obat tapi lebih ke suplemen seperti kalau misalnya kita saat kita sedang flu kemudian kita minum vitamin C misalnya kita anggap itu sebagai bukan obat apakah kalau misalnya semua pasien setelah operasi kita beri suplemen tersebut apakah itu rasional apa tidak kalau menurut dokter kembali pada riset yang sudah dilakukan saya belum membaca riset yang bagus tentang itu itu aja sih dok dan saya tidak memberikan itu secara rutin sama-sama PR kita membaca jadi ada PR untuk membaca itu tadi povidon iodine sebagai nasal selain irrigation terutama pada kondisi pandemi ini juga bagaimana sebetulnya peranan Seng untuk membantu wound healing proses peranan vitamin D3 untuk membantu wound healing proses seperti itu kemudian mungkin ada lagi kalau yang dimaksud dokter gini tadi betadine betadine spray itu yang mungkin perlu diperhatikan betadine spray itu seperti yang dokter bilang tadi isinya yang karagenan atau karagelose bukan betadine spray itu isinya povidon iodine tapi kalau yang betadine bentuk sediaan lain yang untuk umur untuk luka itu memang isinya povidon iodine jadi mungkin kalau menerima jurnal atau kita mendapat info dari sejauh lain tentang betadine untuk hidung mungkin perlu kita lisek lagi ini betadine yang mana betadine yang spray yang isinya karagenan atau yang memang sudah diterima ada efek antiviral atau betadine povidon iodine yang untuk cuci hidung mungkin dokter ini harus lebih tanya-tanya balik ke dokter bedang yang dimaksud yang mana kemudian yang tentang dokter riski tadi misalnya ada pasien kemudian setelah operasi tidak bisa kontrol kebetulan di sini ada beberapa yang seperti itu dokter karena rumahnya jauh kadang harus naik kapal untuk sampai ke rumah sakit jadi saya mengakali dengan saya minta setelah operasi pasien paling tidak seminggu ada di area rumah sakit di sekitar rumah sakit dalam seminggu itu saya maksimalkan untuk kontrol bisa dua kali bahkan kalau bisa tiga kali sehingga setelah itu setelah seminggu seminggu lebih kira-kira saya bisa memperkirakan nanti kira-kira kedepannya bagaimana kalau misalnya pasien ternyata rumahnya jauh perjalanan sangat jauh mungkin sebulan lagi kontrol atau dua bulan lagi atau malah tidak usah kontrol sama sekali kalau misalnya untuk kasus yang septoplasty atau turpinoplasty dimaksimalkan dengan cuci hidung yang memang bisa didapat di banyak tempat di puskesmas tempat ya betul-betul dimaksimalkan seperti di luar negeri itu dimaksimalkan seperti itu sebelum pasien balik ke Indonesia dok saya tiap hari dirawat disedot-sedot dicuci-cuci terima kasih dokter Reza terima kasih dokter Reza ke dokter spesialis yang di daerah itu tentang operasinya ini atau seperti apa dok sebaiknya demikian dokter Rizky kita jelaskan yang sudah kita lakukan seperti ini dan ini mohon maaf ya mau ngomong juga kurang enak sebetulnya ya apakah dokter yang berada di lokasi nanti apakah dia punya kompetensi apakah sudah pernah punya experience dalam penangani post-op care atau tidak ya tapi kalau teman-teman yang mungkin dari lulusan yang sama dalam periode waktu yang sama ya itu mungkin bisa kita share juga video yang sudah dilakukan dokter Rizky jadi saya kalau melakukan operasi kan saya usahakan dokumentasi yang baik ya termasuk post-op care pertama post-op care kedua dan seterusnya saya dokumentasikan sebaik mungkin kecuali memang gagal terdokumentasi nah dari dokumentasi dokumentasi itu bisa kita sertakan seperti itu ke teman sejawat yang akan menerima pasien itu nantinya jadi memang itu upaya-upaya kita untuk mendapatkan outcome yang bagus baik dong terima kasih ya terima kasih saya oh ya terima kasih dokter Hamam dokter Hamam bagaimana kabarnya Assalamualaikum dok baik-baik saja dok Alhamdulillah baik ya ada dokter Rizal kemudian aman semua murid-murid sekalian ya kita baru saja berduka karena berpulangnya PPDS penyakit dalam ya termiftah dan tidak hanya itu sebetulnya banyak sejawat yang berguguran baik mungkin saya kembalikan ke host karena sudah dua jam mungkin bisa kita akhiri kalau ada pertanyaan lagi mungkin bisa jabri saya ya sampai bertemu lagi pada kuliah online berikutnya terima kasih sekali lagi saya kembalikan ke dokter Gilang silahkan ditutup dokter Gilang demikianlah kuliah pada malam hari ini sudah selesai kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada dokter Degi spesialis DATKL konsultan FICS atas ilmu yang telah disampaikan semoga ilmu yang telah disampaikan ini bisa membawa kebaikan untuk kita semua juga tak lupa kami menjawab terima kasih untuk senior-senior yang telah juga berbagi pengalaman dan kepada teman sejawat yang telah mengikuti acara kuliah ini dari awal hingga akhir kami mohon maaf bila dalam penyelenggaraan banyak terdapat kekurangan semoga bisa menjadi pelajaran bagi kami untuk penyelenggaraan kuliah-kuliah kedepannya baik saya kira kami akhiri sampai disini terima kasih dan selamat malam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih